Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang guys apa kabar semuanya semoga siang indah ini saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya kita disini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman guys ya judulnya nanti kebakaran lahan di sawah sungai kisau darat guys ya keletaknya di keluaran kisau kecamatan nomor 2 kebatasan kusatan guys tapi mohon maaf saya tidak ada niat untuk usil untuk apa-apa guys dari kalian guys ya tapi memang sesuai dari request teman-teman untuk mengingatkan untuk memesan pada kalian kalau mau liburan kalau lewat sini hati-hati membuang putungan rokok guys ya atau menyalakan api guys ya kebakaran lahan kayak gini dampaknya kebun warga kena guys ya tapi ini yang punya banyak guys jangan sampai sembarangan-sembarangan guys ya kasihan guys ya zaman sekarang ni lagi susah padi susah nanamnya kemarau kayak gini guys ya jadi hati-hati lahannya guys ya kebakaran guys nanti guys terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe lebih dan kurang saya ucapkan sama kasih banyak jika ada salah saya mohon maaf juga tidak sempurna jangan ambil hati guys ya maaf kelah guys tuh ya tuh kebakaran lahan guys ya kebakaran lahan ini walaupun didengar sungai kayak gini sungai nya agak kering guys ya tuh itu baru berapa hari yang lalu guys ya kebakaran lahan kayak gini gersang kayak gini guys tuh panasnya hampir berapa derajat guys ya semoga dalam waktu dekat hujan guys ya walaupun disini terkenal dengan musim hujannya guys ya tapi kalau sesuai hujan itu langsung panas lagi guys tuh ya pisang apa-apa kena semua ya tuh bekasnya guys ini pasti ula petung rokok guys ya seperti kayak di gunung bromo itu saya lihat guys ya di media sosial sampai kebakaran lahan kayak gini guys ini walaupun gak ada kebunnya disitu ada tanaman pisang kayak gini guys ya sayang guys ya tuh jangan sembarang-sembarangan guys kalau mau merokok harapnya dimatikan dulu ya dimatikan dulu puntungnya baru kalian boleh jalan guys ya tuh luas guys sampai kesana-sana saya lihat tadi ya ini bukan disengaja nih guys gak sengaja gak tau apa penyebabnya yang pastinya ini mungkin pontung rokok atau apalah guys ya tuh akhirnya lagi surut kayak gini guys ya dan konten saya ini tidak ada nyinggung-nyinggung apalagi sini menyendir guys ya konten ini buat hiburan dan untuk mengingatkan sesama kita saja guys ya apalagi sama-sama ke selatan guys tuh tuh ya bekalan lahan ya bekas-bekasnya guys ya poin pisangnya mati bambunya mati guys ya sayang ya pisang kayak gitu guys padahal udah mau panen guys sayang guys kayak gini kan enggak pasti bisa hidup lagi guys kalau sudah kayak gini layu bawahnya guys ya bisa dibakar kayak gini tuh sampai ke bawah-bawah dia guys ya kalau disini masih enak guys masih dekat-dekat sungai guys ya kalau di Jawa tuh musim kemarau dia kering musim ini dia banjir guys ya tuh musim hujan guys ya jadi sebab salah guys kalau disini masih ada imbangannya guys ya walaupun mungkin tiga bulan sekali atau dua bulan sekali hujan masih guys atau sebulan tiga kali atau dua kali masih sering hujan juga guys tapi yang namanya kebakaran lahan masih tetap guys ya bahaya ya hati bakarnya guys itu ya daun-daunnya pada kering guys ya kalau mau main main saja guys disini udah terima kasih dikasih Tuhan tempat liburan kayak gini guys ya gratis juga tidak dibuat biaya harap jaga jangan buang sampah sembarangan jangan mesum disini guys ya ataupun jangan aneh-aneh lah guys bahaya ya kalau aneh-aneh ya dan luas ya ini guys ya sampai sampai ke sana sana ya 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 ini juga kena guys bahaya kan jadi hati-hatilah guys jangan sampai jangan sampai jangan sampai nanti susah semua guys ya orang guys ya sampai ke situ-situ ya ada hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti kita guys ya kayak di Jawa tuh kebakaran parah bener ya parah ya ada yang kayu juga guys kesian dengan petani guys petani hidupnya udah susah kebakaran lahan kayak gini juga ya sampai ke sana sana nih dampaknya guys ya jadi kena semua ya kita nyerang ke situ guys turun guys kita lihat biar kalian terpercaya ya semoga selesai ya masih marah nih guys ya ini aja biasanya ada sawah-sawah guys ada air guys ya ini kering merontau guys sampai ke sana-sana guys ya tapi kita gak situ-situ guys ya karena kan memang panasnya gak gak jelas guys luar biasa ya panasnya guys ya tuh itu masih ada apinya guys kalau disengaja gak mungkin ini guys kena petani pasti rugi ya sedikit yang kena jadi semua kena semua kan ya banyak kan apinya guys ya bekas-bekasnya guys tuh ada yang masih apinya masih nyala ya mungkin ini kemungkinan kemarin ini guys ya paling sehari atau dua hari tapi kemungkinan kayaknya kemarin ini guys apinya ini masih nyala soalnya tuh apinya nyala ya wih botol kayak gini hati-hati ya jangan bawa kemarangan guys beling kayak gini ya ah ya bener kayak gini guys ngeri sih takut kalau apinya masih ada ya wih botolnya guys youtube saya nih apa saja saya ambil yang penting tidak ada niat untuk mengusik orang lain guys ya jadi mohon maaf jika kalian tersinggung atau marah di lahan kalian guys ya ini memberikan contoh untuk yang lain jangan sampai maka-maka lahan yang gak jelas guys walaupun kalian mau buka lahan beneran di racun rumput aja guys semprot aja ya jangan dibakar kita pihakin ini bukan disengaja nih guys tuh orang sini gak mungkin lah guys ya pasti waras lah orang sini tau mana bahaya lagi belah rugi mereka mau bakar-bakan lahan kayak gini kalau mobil pemadam kebakaran gak nyampe disini guys gak bisa masuk oke guys ya sekian dulu konten singkat kita guys ya dari kisau darat judul nanti kebakaran lahan jika tidak sempurna jika ada salah saya mohon maaf guys ya saya tidak ada menyindir kalian apalagi menggina atau lagi mengasuk kalian guys ya jika tidak sempurna saya mohon maaf dari kisau darat semoga sehat selalu guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sampai jumpa lagi kesehatan yes dadah selamat ya selamat menikmati